Intro Cerita apa? Kan Mas Kori sudah bersedia mengadopsi anak saya kalau nanti anak saya lahir Kenapa kamu punya pikiran untuk menyerahkan anak kamu ke orang lain? Mas Kori kan bukan orang lain, Ma Dia kan kakak ipar saya sendiri Tapi bagaimana dengan Excel? Saya juga sudah bilang ke Mas Kori Kalau saya sudah tidak bisa ngarepin Excel lagi Ya sudah, kita sarapan dulu Nanti kita bicarakan lagi soal ini Yang pasti Mama tidak bisa terima kalau kamu menganggap Excel sudah hilang Gimana? Sudah terima? Kalau sudah, segera kamu kirim ke mereka Karena mereka sudah menunggu pasukan dari kita Sebelum tanggal 30 Ya mudah-mudahan Yang jadi pegangan kita Mereka gak mungkin kemana-mana Karena sampai sekarang cuma kita yang tahu sumbernya Oke ya Oke yuk, bye Saya mau ngingetin Kor Jangan coba main-main sama Dona Apa maksud kamu, Pin? Gak usah nyangkal deh Saya tahu pasti ada hubungan yang aneh-aneh antara kamu sama Dona Gak suka saya Saya udah nyangka kok Kamu pasti bakalan curiga sama saya Tapi kamu harus dengar dulu pendapat saya tentang dia Dia kenapa? Cantik, seksi, agresif, gampangan Dulu pertama kali saya ketemu dia Saya pikir ya Dona tuh Ya cewek agak Ya rada badung lah Tapi ternyata Dugaan saya tuh salah, Pin Dona tuh bukan Tipe cewek yang agak badung aja Dia tuh badung beneran Dia tuh tipe cewek yang Gimana ya, kalau dia punya kemauan Dia tuh nekat akan berbuat apapun Sampai kemauan itu tercapai Saya gak peduli kemauan dia apa Saya cuma gak mau kasus-kasus yang dulu terulang lagi Perawat Sundari lah Pasien yang ngejar-ngejar kamu sampai Surabaya lah Dan sekarang Dona lagi Ya tapi kamu gak bisa pukul rata kayak gitu dong Saya gak ngeliat faktor ceweknya Kor Tapi kamunya Yang kelihatan berbakat buat dideketin cewek-cewek sakit jiwa Halo Har Har, gimana Har? Dia mau kasih gitu? Dia ngenawar lagi? Makasih Har, makasih Oh iya Har, ingat Har Kita harus kompak terus ya Iya Har Oh iya Har Kamu masih nyimpan nomor rekening saya? Iya Oke Har, thank you banget Har ya Yuk Tapi kepada siapa saya harus membagi kebahagiaan ini? Kamu mikir gak sih? Yang namanya ngadopsi anak itu sama orang yang tidak mampu Atau sama anak yang tidak tahu siapa ayahnya? Halo Mama Exel Panjang umur kamu nak Mama sama Dona baru saja ngomongin kamu Ma Untuk kesekian kalinya saya ingetin mama ma Hati-hati sama Dona Jangan gampang percaya ma Mama sendiri kan tahu Kelakuan dia tuh dulunya seperti apa ma Dengar Exel Seburuk apapun Dona Kamu tidak bisa meninggalkan dia begitu saja Sudah deh, terus terang saja Kamu dimana sekarang? Enggak penting saya ada dimana sekarang ma Yang jelas, sekarang saya sehat-hat saja Dan tidak kekurangan apapun juga Sandang pangan mama percaya kamu tidak akan kekurangan Tapi apa cuma itu yang bisa membuat kamu selamat? Tanggung jawab kamu sebagai laki-laki Itu yang di kamu bukan saja kurang Tapi sama sekali tidak ada Emangnya apa yang harus saya bertanggung jawabkan ma Kamu pikir meninggalkan Dona itu tindakan yang bertanggung jawab Sebagai apa saya harus bertanggung jawab ma Pernikian saya sama dia itu kan hanya akal-akalan saja Dan tidak pernah sah di mata hukum Jadi apa yang harus saya bertanggung jawabkan atas kehidupan dia ma Tapi ingat bayi dalam kandungannya, Axel Bayi itu anak kamu Bayi kamu Halo? Axel? Mama Axel? Apa kabar sayang? Baik ma Nanti mau pulang sama-sama mama kan? Maaf ma, kayaknya tidak bisa Kenapa kamu tega menyakitin mama terus? Saya ketemu mama Cuma ingin kasih penjelasan soal kehamilan Dona Benar ini Rita Ini gue Dona Eh, tumben lu Sorry Rip, gue mau nanya Apa lo masih suka kontek-kontekan sama Ferry? Ferry? Ngapain lo tanya-tanya Ferry sama gue? Mestinya gue yang tanya Ferry sama lo Ya, Arit Bukannya maksud gue untuk nyakitin perasaan lo Tapi gue emang bener-bener ada perlu sama Ferry Eh, tukang rebut cowok orang Dengar ya Gue gak ada urusan lagi sama si celamitan yang namanya Ferry Gue dulu memang sakit hati sama lo Lo nyabat Ferry dari gue Tapi sekarang gue merasa bersyukur bisa bebas dari dia Emangnya kenapa dia? Minggalin lo? Iya sih Ngapain juga lo cariin dia? Emangnya lo hamil sama dia? Enggak, Excel Enggak bisa kamu hanya mengarang-ngarang cerita semata-mata supaya lari dari tanggung jawab Ini bukan soal lari dari tanggung jawab atau segala macamnya, Ma Ini soal perhitungan Dona mulai hamil Sejak sekian lama saya tidak pernah menggauli dia Apa mungkin dia hamil, Ma? Tanpa digauli oleh siapa-siapa Itu sudah sangat bukti, Ma Bahwa anak yang dikandungnya bukan anak saya Excel Persoalan seperti ini tidak bisa diselesaikan hanya mengandalkan bukti-bukti Sebab di sana sudah ada unsur perasaan, intuisi Nah, apalagi itu, Ma Tanpa harus ada bukti apapun juga Perasaan dan intuisi saya sudah mengatakan lebih dulu Bahwa anak yang dikandungnya bukan anak saya Seperti juga yang dialami Alma sekarang ini Dia tidak bisa membuktikan dirinya diperkosa sama Mas Cory Tetapi perasaan dia, intuisi dia Hai, apa Mama tidak salah dengar? Kenapa kamu tiba-tiba bicara soal Alma? Saya cuma ingin membandingkan, Ma Kamu membela Alma dan membenarkan fitnah dia pada Cory Apa itu sudah pasti fitnah? Buktinya, Cory tidak pernah memperkosa Alma Barusan sendiri, Mama bilang Di dalam perkara ini, kita tidak hanya bicarakan soal bukti Sebab harus ada perasaan, intuisi Pintar benar kamu membalikan perkara Bukan gitu, Ma Saya cuma bermaksud ingin membongkar sesuatu Yang selama ini kita takut membukanya Asal Mama tahu Saya mingat dari rumah, bukan karena dona semata-mata Tetapi saya tidak mau terjadinya konflik dengan kakak saya sendiri Jadi apa sebenarnya maksud kamu menjumpai Mama sekarang ini? Saya cuma ingin kasih tahu sama Mama Sampai saat ini, saya masih menganggap Alma sebagai istri saya yang sah Tentang dona Tolong kasih tahu sama dia, Ma Saya berharap Agar dia bisa menemukan ayah yang tepat bagi bayinya nanti Aksa Oh, Ninda Ninda lagi pergi pak sama Mbak Alma Nggak tahu pak pergi kemana Tadi Mbak Alma cuma bilang kalau Mbak Alma mau jalan-jalan aja whether itu disebut Tadi Mbak Tapi ayah Malang kita terjangkau xem Atau Terima kasih telah menonton Tidak jantungan Loh, Yuli nya mana? Kebetulan anda pesta ulang tahun temen dia Kemayanya deket situ Sebelah supermarket Makanya abis nganter dia Yaudah mampir aja kesini Kok bukannya diajak kesini dulu sih Aku kan kangen sama Yuli Fit Hai Ninda Apa kabar Chayang? Baik om gitu sayang Senyum Hehehe Kita udah nungguin day di tadi loh Pikir-pikir kemana nih Alma Kok belum pulang-pulang Ya abisnya gak pake nelfon dulu sih Eh ngomong-ngomong bentar ya Saya masuk kamar dulu Noloknya nih belanjaan Ya sama omi ya Awas hati-hati Terima kasih ya Terima kasih kembali Fit bentar ya Kak Ninda Dari mana aja kamu Chayang Hehehe Eh kapan-kapan jalan-jalan sama om ya Eh mas Om lagi sih Mestinya harus berani dong nyoba bilang Yuk ikut papa Biar gak aku Masa om lagi Kamu bisa aja Jangan nunggu sampe anak ini gede baru nyebut papa Entah keburu dia ngerti omongan kita Heran deh jadinya Ini om apa-apa-apa sih Emangnya udah pasti kalo Alma mau sama saya Kayaknya kita kaget heran deh Pastilah mau Pasti kan Al Mau apa? Ya gak aja mau Tuh Iya mau apaan dulu ya Hmm Mau gak Kalo sekali-sekali Ninda kita pinjem Biar Yuli gak cuman berteman sama boneka aja Hehehe Boleh aja ya Ih ketawa Hehehe Tapi kalo bayinya dipinjem Ibunya pasti ikut dong Hehehe Gini nih mas Terus terang aja deh Yang mau dipinjam tuh Ninda Apa ibunya Sampai kapan kita bisa bertahan kayak gini Jalan sama-sama Tapi saya gak bisa bebas masuk rumah kamu Kamunya juga segan ke rumah saya Maafkan papa saya Bri Tapi mestinya kamu gak usah ikutan Ngejauh dari ayah dan adik saya Sebenernya saya mau sih deket sama Alma Tapi Tapi apa? Kenapa sih Alma selalu begitu pasif Dia gak ada usaha buat memulihkan nama baiknya Jadi Papa gak punya penilaian lain Daripada penilaian yang dulu-dulu Gigeru Gila 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 Tingkat Gila 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 Terima kasih telah menonton Belum tidur mas Saya duluan om Saya mesti kembali ke kantor Permisi kantor Sebentar, Bri Saya mau ngomong Kenapa sih, Mas? Cuma gak bisa tidur waktu Baru pulang ya, ngantren sharing ya? Habis berantem ya? Berantem kenapa lagi sih, Mas? Ngomongin kamu Lalu emangnya saya kenapa? Dulu sebelum kamu melahirkan Saya sempat bicara empat mata dengan papanya Sherin Dan tadi Saya dan Sherin membahas lagi omongan papanya itu Terus apa hubungannya sama saya, Mas? Sampai sekarang ternyata Sampai sekarang ternyata Ayah Sherin tetap memandang rendah saya Hanya karena saya kakak kamu Padahal dari dulu Saya mati-matian terus menjelaskan Bahwa kamu gak bersalah Tapi ternyata dia gak bisa menerima Di mata dia kamu cuma seorang penipu Dan pengacau rumah tangga keluarga besar Indrawan Kenapa bisa gitu? Karena kita gak punya bukti Makanya dari dulu saya bilang sama kamu Bongkar kasus ini sampai tuntas Jangan sampai ngambang Persoalannya Saya bisa bergerak Hanya kalau kamu mendukung Dan harus ada pernyataan resmi dari kamu Bahwa kamu memang menuntut Apa kamu senang terus bersikap pasif Sementara citra kamu begitu buruk di mata orang? Mas Mas tuh lupa ya Kalau saya dulu pernah ngomong apa Saya bisa kok mengatasi semua persoalan saya sendiri Saya juga bisa membukar semua kebusukan Kori itu Dengan cara saya sendiri Itu terlalu lama Al Cara yang kamu tempuh itu gak bisa membawa Kori ke pengadilan Memang saya gak mau membawa-bawa Kori itu ke pengadilan Karena saya cuma pengen Yang namanya si Kori itu merasa terhukum Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!